Halo sahabat-sahabat operator dimanapun anda berada dan bapak ibu guru dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa kembali berbagi ilmu dengan bapak ibu sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengecek info GTK yang datanya tidak ditemukan Nah ini banyak masalah Oke langsung saja saya buka SIM PKB ya Masukkan username dan password bapak ibu Login saja Oke sekarang kita cek info GTK ya Nah yang perlu diperhatikan bapak ibu disini bahwa sekarang-sekarang ini ada dua cara atau pilihan cara cek info GTK ya Yang pertama bapak ibu bisa pakai NUPTK atau nomor nicknya Dan yang kedua bisa pakai akun Nanti akun bisa dibikinkan oleh operator sekolah masing-masing Oke yang pertama saya akan pakai dulu NUPTK Atau saya pakai nick Nick saja ya Nah ini nick saya sudah ada Saya tinggal masukkan Passwordnya Passwordnya Saya masukkan juga Kemudian nah capcahnya Tinggal diketik saja Kita kontrol saja Oke Kita login Oke Akhirnya berhasil juga Login pakai akun Pakai NUPTK ya Bapak ibu Inilah Info GTK saya Karena saya baru lulus sertifikasi Jadi Keterangan palit atau belum palitnya Di atas sini belum ada Dan di paling bawah sini juga Nah Lulusan sertifikasi ini belum terbaca Karena Saya Kemarin-kemarin lulus sertifikasi ya Oke bapak ibu Bapak ibu ini cara yang pertama ya Saya keluar Saya ulangi sekali lagi Kita sekarang masuk pakai Akun ya Tinggal diklik akun saja Oke Saya sudah bikin akun kemarin Karena saya operator Juga sekaligus guru Jadi Saya bikinkan sendiri Akun ya Akun saya Saya masuk saja Oke Oke passwordnya Saya masukkan Dan capcanya juga Kita coba Nah Saya pakai akun Tidak terbaca Akan tetapi Kalau saya pakai NUPTK Atau NIC Dia terbaca Jadi Tidak masalah ya Bapak ibu Sekalian Bisa pakai NUPTK Atau nomor NIC Dan juga bisa pakai akun Kalau salah satunya tidak bisa Jadi Dipilih saja ya Salah satu Oke hanya ini yang bisa Saya sampaikan bapak ibu Mohon maaf Karena tadi ada suara kucing Dia menemani saya Di sekolah ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh